Intro Cie, dua, tiga Binsana sadonya, jangan lupa sabar nonton video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Binsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Halo Sobat Kabaran Tau kembali lagi bersama kami Kali ini kami akan membahas tentang daftar penyanyi Minang yang sedang naik daun Sebelum lanjut ke videonya mari sama-sama kita tekan tombol like, subscribe, serta share Jadi jika nantinya kami akan upload kembali Tidak akan ketinggalan dalam menonton video kami Baik kita lanjut ke pembahasannya Sebelumnya kalian pasti suka mendengarkan lagukan Dari berbagai macam genre lagu pasti dalam setiap daerah terdapat penyanyi-penyanyi daerah Di ranah Minang juga terdapat penyanyi-penyanyi yang sedang naik daun nih Sobat simak penjelasannya sebagai berikut Dikutip dari ainews.id Industri musik tanah air belakangan makin berwarna dengan hadirnya musisi atau penyanyi daerah dengan berbagai genre Salah satunya deretan penyanyi Minang yang sedang naik daun ini Kiprah mereka dikancah musik pun makin diakui oleh penggemarnya Diakui musik Minang merupakan salah satu genre daerah atau tradisional yang kini tengah populer Genre musik Minang juga tak kalah eksis dengan musik lain Terbukti nama-nama penyanyi Minang kerap menghiasi list trending kategori musik di Youtube Lantas, siapa saja penyanyi Minang yang sedang naik daun saat ini Berikut daftarnya yang dirangkum ainews.id Yang pertama adalah Fauzana Nama lengkapnya adalah Irsal Fauzana Tetapi dia lebih populer dan dikenali oleh masyarakat Indonesia dengan nama Fauzana Dia adalah penyanyi Minang cantik dan berhijab yang namanya sekarang ini tengah naik daun Fauzana sendiri merupakan penyanyi pop Minang yang asli dari Sumatera Barat Sukses membawakan lagu Panek Diawakayo diurang yang dinyanyikan secara duet dengan penyanyi pria fans Membuat nama Fauzana semakin dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia Lagu tersebut sendiri berhasil ditonton lebih dari 62 juta pasang mata Dan akan terus bertambah setiap harinya Selain lagu tersebut, ada banyak lagu-lagu yang dibawakan oleh Fauzana ini yang ditonton jutaan penonton Salah satunya adalah lagu yang berjudul Takabek Gadih Dirantau Berikut fakta-fakta menarik dari Fauzana itu sendiri Fauzana sudah piawai dalam hal bidang tarik suara sejak ia masih duduk di bangku MTS Ia juga merupakan salah satu wanita dari lima bersaudara di keluarganya Tak hanya cantik dan piawai dalam bidang tarik suara, Fauzana juga pandai dan pintar dalam hal akademik loh sobat Pastinya sangat membanggakan ya tentunya sobat Selanjutnya ialah David Istanbul David Istanbul yang bernama lengkap Sri David Hendra lahir di Painan, Sumatera Barat Tanggal 11 Juli tahun 1989 adalah seorang penyanyi atau vokalis Indonesia Ia tergabung dalam grup Istanbul Bana yang genre pop Melayu Karena bakat menyanyi yang dimilikinya, sejak kecil David sudah sering tampil pada berbagai acara hiburan di kampungnya Ia sering meraih prestasi sebagai juara di berbagai perlombaan lagu, festival musik, dan pagelaran seni di kampungnya tersebut Pada masa berikutnya, ia pernah berperan sebagai kru bongkar pasang alat organ Dan sekaligus juga sebagai penyanyi organ tunggal yang bermain musik dari kampung ke kampung di Sumatera Barat yang dijalaninya kadang hingga pagi Ia kini kembali kodam Udayana dengan jabatan sebagai pangdam Diketahui, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono melakukan mutasi jabatan pangdam Udayana dan enam pangdam lainnya My Jen Sony Aprianto diganti oleh My Jen Harvendi Lagu mereka dengan suara David yang melankolis cukup mendapat sambutan sehingga sering diputar oleh berbagai stasiun radio di Sumatera Barat Lagu mereka juga sempat masuk dalam album kompilasi Sikskustik Selintang Enam sesumatera Barat serta diapresiasi Selanjutnya perjalanan karir beliau lanjut ke ibu kota Jakarta David kemudian memutuskan untuk hijrah ke Jakarta pada pertengahan tahun 2014 Di Jakarta, ia memulai karir dengan menyanyi di berbagai kafe kecil yang mengundang mereka Bagi David, pengalaman tersebut menambah teman-teman baru sesama pemusik Sampai suatu ketika, temannya, Zani, mengajak untuk ikut audisi di Istanbul Management Dalam audisi yang cukup ketat itu, ciri-ciri selanjutnya adalah idiuk bajaso atau hidup berjasa Pada agama Islam sering diungkapkan istilah menjaga hablum minanas dan hablum minaullah Artinya adalah menjaga hubungan baik dengan Allah dan manusia Puncaknya pada September tahun 2014, David berkolaborasi dengan Dewi Persik Dalam kerjasama itu, David berduet dengan Dewi Persik dalam single yang berjudul Karena Kamu Pengalaman pertama bekerjasama dengan Dewi Persik diakui David membuat dirinya gugup Sebelum lanjut ke pembahasannya, lebih baik untuk tekan tombol like, subscribe, serta share ke teman-teman ya sobat Selanjutnya pembahasan tentang penyanyi Minang yang sedang naik daun ialah Ipang Ipang adalah seorang penyanyi dengan genre pop, slow rock berdarah Minangkabau berkebangsaan Indonesia yang lahir di Solok Tanggal 23 Desember tahun 1987 Penyanyi berumur 35 tahun ini ternyata juga pernah mengikuti audisi Indonesian Idol pada tahun 2000 silam Meskipun begitu, pria yang mempunyai nama asli Irfan Nurman menata karirnya sebagai penyanyi Minang pada tahun 2011 dengan debut album perdananya yaitu Rantau dan Pajawah yang laris di pasaran Dengan alunan musik slow rock yang menyentuh, lagu-lagu dari Ipang banyak disukai oleh masyarakat tanah air Tak heran jika banyak penyanyi cover Youtube seperti Nela Karisma hingga Happy Asmara menyanyikan lagu-lagu dari Ipang Tak hanya di Indonesia, Ipang pun memiliki penggemar hingga ke negara tetangga, Malaysia Dengan banyaknya penggemar yang menyukai lagunya dan menjadikannya back sound di TikTok Tak salah jika Ipang saat ini tengah berada di puncak karirnya Selanjutnya untuk penyanyi Minang yang sedang naik daun ialah Kintani Putrimetia Penyanyi yang lebih akrab di sapa Kintani atau Tantan Dia adalah gadis asal Payakumbu yang kini tengah naik daun dan namanya semakin banyak dikenali oleh masyarakat Jika dilihat dari parasnya yang cantik, Kintani ini sering disanding-sandingkan paras atau wajahnya mirip dengan salah satu penyanyi papan atas Indonesia sekaligus istri Hamis Daud yang bernama Raisa Tak hanya parasnya saja yang mirip, keduanya ini juga memiliki suara yang sama-sama merdu Kintani sendiri merupakan seorang penyanyi yang masih terbilang baru di industri musik ranah Minang Walaupun masih terbilang baru, namun kualitas suara yang dimilikinya tidak kalah dengan para seniornya Dan hal tersebut tentu membuat nama Kintani langsung mencuri perhatian dari pecinta musik di ranah Minang maupun di Indonesia Sebelum terjun menjadi penyanyi profesional seperti saat ini Kintani juga telah merebut sejumlah prestasi di bidang tari Sejak duduk di bangku SMP, ia sudah beberapa kali keluar sebagai juara tari tingkat kota dan Sumatera Barat Selain itu Kintani juga pernah terpilih sebagai juara tiga dalam pemilihan Duta Songket Sumbar 2015 Di tahun yang sama, Kintani juga terpilih sebagai uni favorit kota Payakumbu Jadi seperti itulah kurang lebih tentang profil singkat seorang Kintani Untuk selanjutnya ada penyanyi yang tak kalah cantinya dari Kintani nih Sobat Penyanyi itu adalah Rayola Penyanyi asli Minang yang mempunyai nama lengkap Yola Aurelia Lak Dia adalah seorang penyanyi pop Minang yang telah cukup lama malang melintang di dunia musik ranah Minang maupun di dunia musik Indonesia Selain lagu Rantau dan Pajau yang dibawakan bersama Ipang yang sukses mendapat sambutan baik dari masyarakat Dan cukup banyak lagu-lagu yang juga sukses dan telah dirilis oleh Rayola Salah satunya yakni lagu berjudul Tadayo Gurawan Sayang Bakat menyanyi Rayola sendiri sudah terlihat saat dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar atau SD Jadi Rayola itu sendiri sudah banyak memiliki penghargaan-penghargaan dari soal dunia tarik suara Jadi itulah pembahasan lengkap mengenai profil dan biodata Rayola Jadi kira-kira dari deretan penyanyi Minang tersebut kira-kira Sobat semua lebih mengidolakan siapa nih Pastinya sudah sama-sama cantik dan ganteng Pastinya juga untuk suara tak kalah pada penyanyi top Indonesia loh Sobat Baik, sekian pembahasan kami dari deretan 5 penyanyi Minang yang sedang viral dan naik daun ini ya Sobat Sebelum kami akhiri, mari sama-sama kita subscribe untuk channel kabarantau ini Agar mengetahui saat nanti kita upload kembali Terima kasih telah menonton!